Halo teman-teman, balik lagi dengan Ice Beam disini. Di video kali ini, gue akan melakukan analisis pada One Piece Chapter 1120. Seperti biasa, gue akan bahas hal-hal detail yang menurut gue menarik dan mungkin kalian terlewat plus teori-teori yang ada di dalamnya. Nah, beberapa topik utama dari video ini adalah... Pertama, terungkapnya rencana pemerintah untuk menciptakan raksaksa kuno, bukan raksaksa biasa. Kedua, gue akan analisis nama Clive the Clover yang ternyata memiliki hubungan dengan kelemahan Gorosei. Ketiga, gue juga akan menganalisis kira-kira apa tindakan yang akan Iron Giant lakukan untuk mengalahkan Gorosei. Lalu, gue juga menemukan koneksi yang menarik banget antara keluar gadi dan harimau. Oh iya, kalian komen juga ya kalau ada momen atau teori menarik yang gue terlewat. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Chapter ini dibuka dengan pertemuan antara Clover dan Vegapunk di Punk Hazard 26 tahun yang lalu. Sebelum kita bahas percakapan mereka berdua dan nama asli dari Clover, gue mau kalian perhatiin makhluk yang muncul di belakang mereka, yaitu makhluk bertanduk yang mirip banget dengan raksaksa kuno seperti Oars. Hal ini lumayan penting karena nyambung dengan perkataan Lau. Lau mengatakan bahwa pemerintah selama berabad-abad telah melakukan eksperimen untuk menciptakan manusia raksaksa. Nah, pada chapter ini terungkap bahwa sepertinya pemerintah bukan hanya ingin menciptakan raksaksa biasa, tapi raksaksa kuno yang kekuatannya jauh lebih kuat. Oke lanjut ke percakapan antara Vegapunk dan Clover. Di sini Clover intinya meminta Vegapunk untuk membantunya meneliti abad kekosongan. Sayangnya Vegapunk nolak karena saat itu Vegapunk bekerja untuk pemerintah dan lebih mementingkan kesetiaannya. Beberapa hal yang paling menarik dari percakapan ini adalah, pertama akhirnya terungkap motivasi yang mendorong Clover untuk meneliti abad kekosongan adalah kakaknya. Kakaknya Clover dibunuh di depan matanya hanya karena menyandang nama D. Kedua Clover juga akhirnya mengungkap nama aslinya yaitu Klaive D. Clover. Nama ini cukup menarik karena sangat menggambarkan peran Clover di seris One Piece. Dalam mitologi Irlandia, Klaive berarti pedang cahaya. Pedang ajaib ini diceritakan akan membawa kemenangan bagi pemiliknya dan memiliki kemampuan untuk mencegah pergerakan dan kebohongan, serta memaksa seseorang untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Jika kalian perhatiin, kisah tersebut sangat mirip dengan aksi yang dilakukan Clover. Clover berusaha mengungkap abad kekosongan, melakukan pergerakan dan memaksa seseorang yaitu pemerintah dunia untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Oke, selain itu sumber lain juga mengatakan pada mitologi Irlandia, Klaive juga menceritakan tentang seorang pahlawan yang melawan penyihir. Di sini juga diceritakan bahwa pedang cahaya ini tidak cukup musuh supernatural harus diserang pada satu titik lemah. Titik lemah itu mungkin ada di jiwa lain yang disembunyikan di suatu tempat. Hal ini mungkin bisa memberikan kita clue tentang cara mengalahkan Gorose. Apakah mungkin jiwa asli Gorose disembunyikan di suatu tempat? Apakah mungkin Gorose bisa dikalahkan dengan menggunakan pedang cahaya dan menyerangnya pada titik lemahnya? Agar mereka tidak bisa berregenerasi seperti sekarang. Gimana menurut kalian? Jujur, gue pribadi masih lebih yakin kalau Gorose bisa dikalahkan dengan energi dari Motherflame. Seperti pada teori yang gue bahas di sini. Oke, masih ngomongin soal D. Ada koneksi yang menurut gue menarik banget antara D dan Harimau. Banyak anggota dari klan D digambarkan oleh Oda memiliki hubungan dengan Harimau. Bahkan Clover sendiri memiliki gambar Harimau di jaketnya. Kita semua tahu bahwa D dijelaskan sebagai musuh para dewa. Orang yang dianggap dewa di One Piece adalah Celestial Dragon. Nah, dalam legenda kuno Asia, ternyata ada kisah yang menceritakan konflik antara Harimau dan Naga atau Dragon. Apakah Oda mengambil referensi ini untuk menggambarkan konflik antara Klandi dan Celestial Dragon? Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di mana kita bisa melihat Vegapunk masih melanjutkan pidatonya. Di sini dia mengatakan hal yang cukup menarik, yaitu sejarah ditulis oleh sang pemenang. Hal ini cukup menarik karena Do Flamingo juga pernah mengatakannya. Sejarah adalah sesuatu yang dimiliki oleh para pemenang. Suara-suara para pecundang tenggelam menjadi tidak terdengar. Hal ini makin memperkuat bahwa sepertinya Do Flamingo diam-diam banyak mengetahui soal rahasia dunia. Dari mulai keberadaan imu hingga abad kekosongan. Oke, lanjut ke panel berikutnya. Di mana kita bisa melihat beberapa aksi Atlas yang jadi MVP pada chapter ini. Pertama, Atlas dengan sangat jenius membuat Lilith pingsan dengan memukul kepalanya. Hal ini dilakukan agar York menganggap bahwa Lilith sudah mati. Kejadian ini menurut gue membuka kemungkinan lain yang lebih menarik. Jika York bisa menganggap bahwa satelit sudah mati hanya karena pingsan, otomatis ada kemungkinan satelit lain seperti Syaka dan yang lain masih hidup. Lanjut ke aksi Atlas yang kedua ketika dia rela berhadapan dengan Nas Juro dan meledakan dirinya agar Sanigo bisa kabur. Dengan kejadian ini untuk sementara waktu, Lilith akan menjadi bagian dari Straw Hat. Dan York menganggap bahwa semua satelit sudah mati kecuali dirinya. Nah, tapi sayangnya Nas Juro sepertinya mengetahui bahwa Lilith masih hidup dan udah pasti akan diburu mati-matian. Oke lanjut ke bagian akhir pada chapter ini, dimana kita bisa melihat Iron Giant atau Emmet dan Luffy saling berkomunikasi dengan voice of all things. Hal ini dikarenakan hanya Luffy yang bisa mendengarnya. Hal yang cukup menarik pada bagian ini adalah pernyataan Emmet yang mengatakan, ini adalah keadaan darurat. Joy Boy, haruskah aku menggunakannya sekarang? Nah, kira-kira apa yang dimaksud oleh Emmet? Apakah ini berhubungan dengan senjata yang bisa menghancurkan Gorose? Di sini, gue coba list 3 kemungkinan. Pertama, seperti teori yang gue bahas sebelumnya, Emmet mungkin akan menggunakan energi yang mirip dengan Motherflame. Gue percaya energi ini merupakan kelemahan Gorose. Kedua, Emmet akan menggunakan pedang cahaya seperti kisah mitologi Irlandia yang gue jelasin sebelumnya. Ketiga, Iron Giant akan meledakan dirinya, menghancurkan Egghead menjadi Eggplosion. Hal ini menurut gue cukup menarik karena bisa jadi pembalasan yang keren banget buat Gorose. Sebelumnya, Gorose memasang alat pada tubuh Kuma agar tubuhnya meledak. Sekarang, Gorose akan dapat karmanya. Mereka terkena dampak ledakan dari Iron Giant itu sendiri. Nah, tapi hal yang membuat teori ini lemah adalah dampaknya. Jika Pulau Egghead hancur, Punk Records akan musnah. Semua pengetahuan Vegapunk hilang begitu saja dan otomatis siaran Vegapunk juga akan berhenti. Nah, gimana menurut kalian tentang analisis dan teori yang ada pada chapter ini? Kalian lebih setuju teori yang mana? Coba komen ya. Coba share juga teori-teori kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video. Terima kasih sudah menonton video ini.